Intro Saudara dampak buruk dari konsumsi tubuhan kecubung kembali memakan korban Mabuk kecubung menjadi fenomena yang mengerikan Ini pemisah korban mabuk kecubung di Banjarmasin, Kalimantan, Selatan bertambah mencapai 47 orang Dua orang meninggal dunia setelah mengkonsumsi kecubung yang dioklos dengan obat-obatan terlarang dan alkohol Ada beberapa alasan seseorang mengkonsumsi buah kecubung Mulai dari rasa ingin mencoba hingga kecanduan Alasan orang mencoba kecubung biasanya orang dengan kondisi emosi atau mental yang labil Misalnya saja anak muda atau remaja Mengonsumsi buah kecubung seringkali terjadi karena seseorang berada dalam kondisi emosi tertentu atau mental yang tidak stabil Hal itu biasanya dijadikan sebagai pelarian dari rasa depresi atau stres Kondisi itu sama dengan rasa ingin tahu ketika ingin merasakan rokok, obat keras, ataupun narkoba Sedangkan pada kondisi kecanduan, para pecandu menyalahgunakan kecubung Dan mencampurkannya dengan obat keras bernama zenit yang mengandung karnopen Obat tersebut adalah obat psikoaktif atau obat yang bersifat adiktif bahkan sebetulnya ilegal Saat ini Bepom sudah tidak mengizinkan obat tersebut beredar Dulunya obat zenit adalah obat kelainan tulang Namun karena sifatnya yang psikoaktif dan menimbulkan kecanduan, hal tersebut telah dilarang Sayangnya peredaran zenit di kalangan masyarakat masih ditemukan dengan harga yang murah Termasuk oplosannya yang menggunakan buah kecumbung Mengonsumsi campuran zenit dan kecumbung dapat mengancam kesehatan Karena dapat menimbulkan halusinasi, meningkatnya gairah seksual secara tiba-tiba Dan gangguan denyut hingga mengalami kematian Durasi keparahan dari efek sampingnya juga berbeda-beda setiap orang Sehingga penggunanya tidak dihancurkan Terkait dengan pengobatan efeknya pun, tidak ada hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengobati efeknya Bagi mereka yang telah mengkonsumsi kecumbung, harus membawa pasien mabuk ke rumah sakit terdekat Orang yang mabuk kecumbung harus diberi obat-obatan yang sifatnya antidot terhadap senyawa-senyawa yang menimbulkan mabuk atau halusinasi Sementara itu Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan, Kompus Pol Kloneja yang mengingkapkan Hasil uji laboratorium forensik Mabes Polri Cabang Surabaya menyatakan Bahwa buah kecumbung positif mengandung atropin dan skopolamin Sementara itu, Kabit Dokes Polda Kalsel Kompus Pol Dr. Muhammad El Yandiko menambahkan Kandungan atropin dan skopolamin dalam buah kecumbung berbahaya bagi kesehatan Terutama pada buah dan akar yang paling tinggi kandungannya Yakni 0,4-0,9% disusul daun dan bunga 0,2-0,3% Secara alami, kecumbung juga mengandung alkaloid dalam bahasa medis disebut Golongan obat anti-glykonergi yang bekerja pada sistem syaraf pusat Sehingga dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung, efek anestesi, dan halusinasi yang bisa bertahan selama 2 hari Jadi, apakah kamu masih ingin mencoba-coba untuk mengkonsumsi kecumbung? Sampai jumpa di video selanjutnya